Hai Nagama, apa kabar? Pada video kali ini, kami akan membahas 3 kekuatan buah iblis yang mampu mengalahkan Kaido dengan mudah. Kaido adalah karakter yang sangat susah untuk mati. Selain itu, dia juga memiliki fisik yang cukup mengerikan. Nah, pada One Piece Chapter 521 yang lalu, ada sebuah fakta yang cukup mengejutkan tentang kekuatan dari Kaido. Oda Sensei mengkonfirmasi bahwa Kaido memiliki kekuatan yang bisa membuatnya menjadi seekor naga yang besar yang bernama Senlong. Saat ini, Luffy berserta aliansi berada di negeri Wanukuni. Dan dia berserta aliansi berencana melawan Kaido dalam waktu 2 minggu lagi saat pesta api dimulai. Oda Sensei pernah berkata, jika dia belum tahu bagaimana nantinya Luffy bisa mengalahkan Kaido. Apalagi dengan wujud Kaido yang seperti sekarang. Nah, ada 3 karakter yang sebenarnya bisa dengan mudah mengalahkan Kaido. Lau adalah salah satu karakter dengan kemampuan yang luar biasa. Saat ini, dia beraliansi dengan Luffy untuk turut melawan Kaido. Tidak dapat dipungkiri, kekuatan buah iblis Lau sangat mengerikan. Dan dia bisa memotong orang maupun benda apapun dengan mudah saat berada di dalam room miliknya. Selain itu, dia juga bisa mengambil jantung dengan kemampuan buah iblisnya. Jika saja, nantinya Lau bisa mengonfaatkan kemampuan dengan maksimal. Tentunya, dia bisa memotong badan Kaido atau malah mengambil jantung miliknya dan juga keabadiannya. Jika ini benar-benar terjadi, maka sebagai gantinya, Lau akan mati di alur ini. Hal ini pernah kami bahas pada video sebelumnya. Bagi nakama yang belum sempat menontonnya, linknya ada pada pojok atas video ini. Otama adalah karakter yang baru diperkenalkan di negeri Kwanakuni. Bocah ini ternyata memiliki kekuatan yang sangat berbahaya bagi hewan maupun pengguna buah iblis zoon hewan. Dengan kekuatannya, dia bisa menjinakkan walaupun baru terbukti pada pengguna zoon buatan atau smile. Namun, tidak menutup kemungkinan zoon asli pun juga bisa dijinakkan oleh Otama saat dia berubah menjadi wujud hewannya. Bisa saja, nantinya saat Kaido berubah menjadi Modenaga dan dia akan dijinakkan oleh Otama. Nah, hal ini sangat kecil kemungkinan karena akan membuat jalan cerita tidak seseru yang kita bayangkan. Sugar adalah salah satu anak buah Doflamingo di Dressrosa. Walaupun, tak ada hubungannya dengan pertempuran yang akan terjadi di Wanakuni nanti. Namun, tak ada salahnya jika dia menjadi salah satu kandidat yang bisa mengalahkan Kaido dengan mudah. Sugar memiliki kemampuan buah iblis yang bisa membuat orang ataupun hewan menjadi boneka saat tersentuh olehnya. Jika saja, Sugar adalah salah satu aliansi Luffy, tentunya kekuatannya akan sangat berguna untuk mengalahkan Kaido. Perlu diingat, dari ketiga karakter tersebut, walau mampu mengalahkan Kaido, namun alur cerita yang Oda Sensei buat tak sesimpel itu. Agar cerita semakin menarik, tentunya Oda Sensei membuat Kaido adalah karakter yang tak mudah untuk dikalahkan. Bagaimana menurut Nakama? Selain dari ketiga orang itu, siapa lagi yang bisa mengalahkan Kaido dengan mudah? Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika Nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Salam Nakama! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!